Kamis pagi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar mengunjungi mantang wakil Presiden Hamzah Khas di kediaman pribadinya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kunjungan Mohaimin masih dalam rangka halal-bihalal dan diskusi menuju pemilu 2024. Dalam pertemuan ini, Mohaimin mengaku bertanya soal cara dan perjuangan menjadi Presiden ke Hamzah. Ia mengaku masih mengincar posisi Presiden, tetapi apabila rekan satu koalisinya, yakni Gerindra sudah mantap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden, maka ia pun siap dan berjanji mengumumkan capres-cawapres usungan KKIR secara resmi. Harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi Presiden ya wakil Presiden. Kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap saja untuk mendukung beliau, dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan.